Pelayanan air minum di Tanjung Jabung Timur masih dikeluhkan masyarakat karena kualitas air yang buruk dan lebih sering mati daripada hidup. Namun alasan ini tidak membuat pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berubah pikiran untuk menetapkan tarif sistem penyediaan air minum atau SPAM. Tarif SPAM akan diberlakukan Februari 2017. Kepala Dinas PU Mahmulis membenarkan rencana ini. Pihaknya bahkan telah menyebarkan brosur tarif SPAM ke masyarakat. Berdasarkan simulasi sementara, per meter kubik akan dikenakan biaya 3.000 rupiah. Pemberlakuan tarif akan dikuatkan dengan SK Bupati. Namun masyarakat yang sudah terpasang saluran SPAM tidak diwajibkan ikut program ini. Warga bisa melayangkan penolakan. Saluran SPAM saat ini meliputi kecamatan Dendang dan sebagian kecamatan Rantau Rasau. SK Tentang tarif dari besaran berapa, nanti besaran yang kita bebankan kepada masyarakat, bagi masyarakat kubiknya tetap pakai, mampu biaya bebannya. Dan ini sudah kita sosialisasikan. Nah targetnya tahun 2017 sesuai dengan arahan Bapak-Bapak-Bakak-Bakak itu di Pebuari, di Pebuari nanti sudah kita berpengar tarifnya. Agus Rasau, Jambi TV